Instagram dia ngomong begitu lagi Katanya aku Pernah di BO ya? Bukan, PSK Silahkan Mbak Perintah ceritakan kronologi Iya, jadi kronologinya tuh Dia tuh Komen di kolom komentar Foto aku pas posting Dia bilang katanya dia maaf ya Pernah Tidur sama aku Dia bilang begitu, terus ngatain Itulah Kalimannya itu gak pantas lah Kalimannya gak pantas lah Yang bau-bau itu gitu Bau ikat hasin Ya gitu, padahal kan gak kenal Terus aku tegur lah Di DM kan Terus dia apa sih namanya Enggak 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 nguburis Enggak nguburis Enggak nguburis Pas aku lagi ngadain Tanya jawab gitu di Instagram Dia ngomong begitu lagi Katanya aku Apa Pernah di BO ya? Bukan PSK PSK Itunya anunya Bau itu Bau ikat hasin Itu Dia mengatakan itu Tapi kalo dari kamu sendiri Bakal ngelaporin orangnya atau kayak gini? Kalo aku sih dari kemarin aku tunggu Buat dia minta maaf ya Aku tunggu ketaku gitu Buat muncul kalo mau minta maaf Tapi sampe saat ini dia gak ada Enggak muncul Postingan kapan itu? Tanggal 4 Desember Iya Aku sengaja diemin gitu Maksudnya Coba dia ada etikat baik juga gitu Ya jadi Si Fernita kemarin udah sempat koordinasi Apa? Konsultasi juga sama saya Pas kejadian itu Malam dia langsung tag saya Dan di Akak juga salah satu sama media Ya Sebenernya Fernita udah mau lakukan Tapi aku bilang Tunggu dulu Tunggu dulu etikat baiknya Tapi sampe ini juga gak ada etikat baik itu Padahal ini udah banyak kita Iya Aku juga sempet DM dia Tapi dia kayak Nantang gitu Tapi kenal sama Sopi gitu? Tidak Gak pernah Tapi kekauan apa Asmi? Gak tau itu dia Aku yang gak tau Belacak ya berarti Iya Udah mencari tau Siapa? Orang mana? Gak Tapi dia bilangnya Katanya Papanya pengusaha Dan pernah Diniin sama Bang Hortman Katanya Punya hubungan Baik dengan Bang Hortman Katanya gitu 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 Iya Dia bilang begitu Kalau dari akunnya sih Ini kayaknya bukan Pack Account ya? Iya Karena fotonya jelas juga nih Jelas tuh Spase ganti juga Ini foto dia Jelas nih Kita harus ngomong salah Berapa? MHDR Rinaldi ya? Rinaldi 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 4 Desember kemarin 4 Desember ya Lu tahu saling Sampai sejauh ini Cuatan itu berapa banyak yang Yang mengganggu Dekat? Mengganggu saya Banyak banget sih sebenernya Kalau akheter Kalau dibaca ini Tapi artinya kalau akheter ini Udah kekenal luang Mas Sekarang kan udah Lecehan sekali ya Dan itu komennya di Postingan Awalnya di Iya Di kolom komentar foto Terus kan pada baca Dan ikut pada komen Di club Tapi Menurut kamu dengan Kasus yang kemarin Itu enggak sih yang Jadi mengiring Opini publik ke kamu Jadi Jelek Iya itu sih Mungkin karena itu juga Tapi sampai sekarang Berarti saksifansi sosialnya Masih kamu teribu Masih sampai sekarang Sampai detik ini Berita itu Berita tentang aku Masih ada Setiap hari Hampir setiap hari Masih ada Dikait-kaitkan gitu Kayak kasus apa Dikaitkan sama aku Gitu Ya panggil kaitnya Undang-Undang ITE apa? Gimana sih? Oke Iya kalau untuk Apa Saksifidananya itu ada Teman-teman wartawan Itu ada di Undang-Undang ITE Pasal tepatnya Di pasal 27 ya Tiga Itu ancaman maksimalnya itu 6 tahun Barang siapa Mencemarkan orang baik Lewat media sosial Yang mana Ini Dilakukan di media sosial Dalam bentuk Instagram Gitu Teman-teman wartawan Yang laporkan Oh untuk sementara Eh Kita Beli peringatan juga nih Sama orang yang bersangkutan Kalau misalnya memang Ada etikat baik Monggo silahkan datang ke kantor kita Kita selesaikan secara pekerjaan Tapi kalau gak ada etikat baik Dalam waktu Satu minggu ya Satu minggu mungkin nanti Kita ambil langkah hukum ya 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 Kita mungkin nanti melaporkan Karena itu cukup Tetap kami menunggu teman-teman ya Memberikan komentar Dalam membuat postingan Upload Jangan Asal-asalan Dalam Memberikan komentar Di media sosial Karena apa Contohnya Seperti Mbak Ferdita ini Dia kan seorang Public figure Itu Komentar yang negatif itu Akan berdampak Negatif Ke pekerjaan Ke keluarga Ke teman-teman Jadi itu sangat merugikan Jadi pesan kami Kepada Pengguna media sosial Ayolah Manfaatkan media sosial ini Dengan baik Gunakan media sosial ini Untuk kepentingan yang positif Supaya Enggak mengganggu kepentingan orang yang lain Gitu Maksud kami Kalau kayak Apa sih Komen yang biasa aja Kayak Menghina fisik gitu ya Kayak nenek lapir Apa segala macam Aku bodoh amat gitu Tapi ini menyangkut wanita ya Ya Itu kelecehan banget Ngata-ngatain Itunya cewek Gitu kan Nah sejak 4 Desember itu 4 Desember Terugian apa aja Enggak dialami Mbak terutama Berkaitan dengan Profesinya gitu Mungkin ada job yang di cancel Atau Ya jadi Kurang tidur Jadi Aku kayak Terganggu ya Maksudnya Sakit hati lah Dibilang gitu Terus Banyak juga yang baca kan Yang lihat gitu Terus Jadi Jadi Sedikit temen pun Ada yang kayak Apalagi cowok gitu Kayak jadi Gimana gitu Untuk saat ini Masih ke Sikis ini Kerugiannya Kalau untuk pekerjaan Kita doakan Supaya Pak Fredita Enggak diberugikan Di pekerjaannya Di keluarganya Dan lain-lain Khusus Kalau untuk respon keluarga sendiri Sampai saat ini Untuknya Mama aku sih Enggak punya Instagram Untungnya Cuman kayak Kalau saudara kayak gitu Padahal tahu Tapi mereka Enggak percaya Ngomongan orang Untungnya Ngedukung Ya udahlah Enggak usah didengar Dari temen-temen sendiri Gimana kalau komen Ada yang jauh gak Banyak Banyak yang menjauh Karena ya Banyak yang menganggap fitnah Gak kenal Tapi Ngomong seenaknya Gitu Ngomong begitu kan Bilang ini Yang udah fitnah juga Cuman gak boleh Kalau misalnya yang hina fisik Aku bilang Kayak nenek lampir Kayak banci Kayak apa gitu Kan istilahnya Aku gak marah Gak pernah aku heroine kan Tapi ini Maksudnya Aku mewakili Seluruh wanita Di Indonesia Maksudnya Jangan begitulah Cowok Jangan lupa 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 Jangan lupa